Wisa Timnas Sepak Bola Cerebral Palsi atau CP Indonesia melibas tim Kamboja dengan skor 7-1. Laga ketiga Asian Paragames 2022 berlangsung di Stadion Universitas Negeri 11 Maret atau UNS Solo, Jawa Tengah. Di hadapan supporter di Stadion UNS Solo, Jawa Tengah, Timnas Sepak Bola Cerebral Palsi CP Indonesia tidak kesulitan menghadapi tim Kamboja. Dalam laga ketiga Asian Paragames 2022, Timnas Indonesia berpesta gol atas Timnas Kamboja dengan skor 7-1. Gol pertama dicetak Emery Dhani pada menit ke-6. Selang 5 menit, Cemerlang Cahayana mencetak 3 gol pada menit ke-11, 15, dan 19. Hingga turun minum babak pertama, skor 4-0 tidak berubah. Babak kedua, Timnas Indonesia terus mengemburu pertahanan Kamboja. Hasilnya, tiga gol tambahan tercipta pada menit ke-31, 38, serta 53. Sementara satu gol Kamboja karena aksi Lau Sopana pada menit ke-48 tidak terkawal. Ini agak bawah di kita, kebetulnya. Saya sudah sering, sama tim yang lain, pernah-pernah, 5 sampai 6. Kita final mati-matian, kita harus emas, target kita emas. Kira-kira saya masih pemenang, saya amat. Saya amat, oh. Karena itu memang pemain inti saya sebenarnya, hanya karena ada klasifikasi. Kalau saya mainkan amin, tipe saya yang terbaik juga. Hasil ini melengkapi tiga kemenangan berturut-turut tim Indonesia di sepak bola CP ASEAN Paragames 2022. Sebelumnya, Indonesia menang telak 5-1 atas Myanmar dan melibas Thailand dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama. Indonesia dipastikan menduduki puncak kelas men akan melawan tim peringkat keempat pada laga semifinal. Dari Solo, Jawa Tengah, Septyan Toro, AI News, melaporkan. Wisa para atletik kembali menyumbang medali emas pada ASEAN Paragames 2022. Hingga saat ini, para atletik menjadi salah satu cabur penyumbang emas terbanyak di hari ketiga pelaksanaan ASEAN Paragames 2022. Vigo Saputra berhasil meraih emas saat turun di nomor 200 meter kelas T46. Dan meski Vigo sempat mengalami cedera pada laga sebelumnya, namun Virgo berhasil menambah pundi-pundi emas. Sedangkan pelari cepat para atletik Indonesia Eko Saputra berhasil keluar sebagai yang tercepat pada nomor lari 200 meter T12 atau Low Vision. Emas juga dipersembahkan oleh Maria Goretti Samyati di nomor balap kursi roda 200 meter kelas T46. Cabang olahraga para atletik pada sesi kedua berhasil menyabet 9 medali emas yang didapat dari cabang olahraga lari. Terima kasih telah menonton!